Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Bantuan untuk warga yang terdampak bencana di sejumlah tempat di Nusa Tenggara Timur mulai berdatangan. Bantuan sosial dan tenaga kesehatan sudah tiba di Maumere, untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah lokasi. Informasi soal penyaluran bantuan ini kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Francisco Donasiano. Cisco ini bantuan sudah mulai berdatangan terutama untuk tenaga kesehatan, nah nanti kerja untuk tenaga kesehatan kemana saja untuk membantu masyarakat? Akan dibagi menjadi beberapa wilayah untuk tenaga kesehatan yang sudah datang. Di Bandara, Franseda, Maumere, Nusa Tenggara Timur ini, Audrey dan juga saudara. Di belakang kami adalah proses saat ini adalah sejumlah kendaraan untuk mengangkut tenaga kesehatan. Yang baru saja tiba dengan menggunakan pesawat Hercules Total, ini adalah 110 tenaga kesehatan. Nantinya yang akan disebar di baik itu untuk di Lembata ataupun di Pulau Adonara sendiri. Jadi Audrey dan juga saudara. Dan nantinya dari setelah tiba di sini nantinya akan menempuh dengan perjalanan darat dan akan disebrangkan dengan menggunakan kapal laut atau kapal feri sekitar 1 hingga 1,5 jam. Kalau menuju Lembata akan menggunakan KRI Oswald, sedangkan untuk yang ke Pulau Adonara akan menggunakan KRI Amatnya. Dan di belakang kami sejumlah persiapan juga sudah mulai dilakukan. Tadi juga sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Tengah ada sekitar 12 ton pemenuhan kebutuhan dasar dari ibu-ibu dan Maapertiwi yang tiba di Bandara Franseda kemudian juga disalurkan atau didistribusikan melalui bandara ini menuju ke Larantuka. Kenapa sebenarnya Bandara Franseda ini menjadi tempat transit sebenarnya Audrey dan juga saudara? Karena untuk Bandara Franseda ini merupakan bandara yang mempunyai landasan yang cukup panjang untuk dapat mendaratkan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dibandingkan dengan Bandara yang berada di Larantuka. Sehingga ini menjadi salah satu kemudian akses yang digunakan untuk memberikan atau mendistribusikan bantuan logistik ataupun tenaga kesehatan yang berada atau yang tiba dari bertolak dari Jakarta dalam hal ini adalah dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Franseda, Momeren, Nusa Tenggara Timur ini. Nantinya tenaga kesehatan ini dan juga logistik ini akan kembali disebar di beberapa titik yang ada di Pulau Adonara dan juga di kawasan Lembata sendiri. Dan saat ini masih proses loading atau pemasukan beberapa tenaga kesehatan yang datang ini berasal dari Mabus TNI, dari Korps Marinir dan juga dari TNI Angkatan Udara. Audrey? Bantuan logistik dan juga tenaga kesehatan sudah siap disalurkan begitu ya kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana. Nah bantuan apalagi juga Sisko yang saat ini juga sudah tiba atau yang akan tiba? Ya untuk bantuan sendiri memang kalau kita melihat pada hari yang sebelumnya dari Istana Kepresiden sendiri ada 5.000 paket sembako yang juga sudah diterbangkan dimana kami juga sudah mengikuti dari petugas TNI Angkatan Udara untuk melakukan proses distribusi dimana terkait dengan hal ini juga untuk barang-barang yang kemudian dibawa pada hari ini akan dijelaskan oleh Mars Mateni Asri Salmani, Komandan Lanut L. Tari Kupang yang sudah kami rekap sebelumnya. Sudah datang bantuan dari Jakarta yang dianggut oleh pesawat Hercules berupa bantuan dari Ibu-Ibu Dharma Bertiwi, Ibu-Ibu Organisasi Oase dan Ibu-Ibu Bia dan Ibu-Ibu Persit serta Ibu-Ibu Kijala dan semuanya diarahkan untuk membantu korban yang terdampak bencana di Adonara. Salah satu kendala adalah ketika pemberian logistik atau pendistribusi logistik yang datang dari area Jakarta menuju ke Maumera Nusa Tenggara Timur ini adalah para pesawat yang kemudian tiba dalam hal ini adalah pesawat Hercules ini kemudian harus menempuh jalur darat setidaknya membutuhkan waktu, Audrey dan juga Saudara ini sekitar durasinya adalah 3 hingga 3,5 jam dan itu harus melanjutkan dengan perjalanan dengan transportasi laut jadi kemudian tenaga kesehatan yang tiba sebanyak 110 ini akan disebar ke dua lokasi yaitu Pulau Lembata dan juga Adonara dan juga pemenuhan kebutuhan yang baru saja disampaikan oleh Marsma TNI sendiri nantinya akan disebar di sejumlah lokasi dan kalau dari informasinya kami dapatkan sendiri untuk pasca terjadinya Badai Seroja beberapa waktu yang lalu untuk kota Kupang kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah aktivitas perekonomian sudah mulai kembali dimana untuk penjualan toko pakaian kemudian juga bahan sembako sudah mulai kembali dan kalau kami melihat dan juga memantau timbalan lapangan di Jalan Eltari sendiri di Jalan Solato aktivitas memang sudah kembali normal tetapi memang ada catatan bahwa masyarakat ini kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan sisa material rumpur pasca bencana banjir yang terjadi Audre Kamar baik buat saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk bisa segera mendapatkan bantuan untuk tadi bantuan logistik dan juga bantuan dari Tegak Kesehatan untuk mengakomodir bagi saudara-saudara kita mungkin yang sakit saat ini Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompasivi Francisco Donasiano Sehat Selalu